selamat menikmati hati-hati pada saat menyerang kalian oke jadi tips pertama kita harus menundukkan badan menundukkan bagaimana jadi tundukannya seperti ini ya ketika menerima bola atau melihat bola akan diarahkan ke dia dia harus sudah siap posisi pertahan yang itu sedikit menundukkan badannya seperti ini tunduk posisi sejajar untuk pertahan seperti ini oke jadi perhatikan ya posisi siap menerima bola ini berlaku untuk tunggal dan ganda jadi harus harus menundukkan badannya sedikit kenapa kita harus menundukkan badan karena ketika kita menundukkan badan kita lebih bisa melihat bola yang akan datang jadi ketika bola dipukul drop foot kita bisa lihat pergerakan bola itu dengan mudah kalau kita tegak seperti ini bola kecepatannya hampir sama semua yang terlihat ketika bolanya dipukul di backhand kita kita sempat melihat bolanya turun kemudian kita cepat melakukan pergerakan untuk pengambilnya ketika bola ditembak bola dismes ke arah kita kita lebih bisa melihat bolanya datang ke posisi kita jadi kita bisa lebih siap jadi usahakan tunduk sedikit jadi tunduk seperti ini posisi siap tunduk jadi bola di samping bisa ditanggis bola di bawah bisa ditanggis seperti itu bolanya akan lebih terikat jadi seringkali penggula saya kalau menyerang penggula saya usahakan bolanya ke dia ke badannya dia karena dia tidak dapat melihat kecepatan bola tersebut tiba-tiba sudah dekat di depannya jadi dia itu langsung kaget sering sekali kena-kena di raketnya tapi pantulan bolanya tidak jauh jadi tips pertamanya itu kita harus sedikit menundukkan badan kalau kita sudah tunduk bola itu akan terlihat lebih lambat lebih terlihat pergerakannya seperti itu jadi usahakan tunduk sedikit seperti ini ya tunduknya posisi siap menerima serangan buka kaki selebar bahu tidak usah terlalu lebar karena kalau terlalu lebar kita akan berat jadi kita akan seperti ini selebar bahu relax dan kita tunduk badannya untuk mengambil posisi siap raket usahakan selalu di depan jangan dibawa seperti ini jangan dibawa bol jangan dibegini usahakan posisi selalu antisipasi selalu siap jadi jadi untuk tips pertama kita harus sedikit menundukkan badan kita jadi tips kedua di video selanjutnya jadi untuk sementara itu saja tips rahasia yang saya share selamat menikmati